Halo, pasti kalian tau tanaman ini kan? Ini adalah tanaman ubi jalar Ubi jalar atau ipomoa batatas merupakan tanaman umbi-umbian yang biasanya tumbuh di negara beriklim tropis Selain umbinya yang manis, daun dan batang muda dari ubi ini pun bisa dikonsumsi Dan tentunya memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tumbuh Selain kaya vitamin dan mineral, daun ubi jalar ini adalah tanaman umbi jalar Ubi jalar juga memiliki kandungan antioksidan dan asam amino Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh School of Plant Environmental and Soil Science Louisiana State University Agricultural Center, daun ubi jalar muda memiliki kandungan asam ascorbat paling tinggi Sementara itu, daun ubi jalar tua mengandung kadar riboflavin atau vitamin B2 yang lebih tinggi Tetapi ingat ya guys, konsumsi dalam batas yang wajar Nah, kali ini aku akan memanen daun ubi jalar ini di pekarangan rumah Rencananya akan dibuat seperti mie Yang tentunya adalah mie yang sehat, renyah dan segar untuk dimakan Bagian yang diambil adalah daun dan batang yang masih muda dan besar-besar Cuci bersih daun ubinya, kemudian buang selaput luar dari batang daun ubi Karena ini akan keras jika digigit dan tidak terlalu enak dimakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian cuci bersih lagi batang-batangnya Rebus sebentar hingga mendidih Jangan terlalu lama ya guys, agar sayur tidak terlalu lemah dan tetap renyah Sehingga vitamin-vitamin di dalam sayur pun tetap terjaga Setelah mendidih, langsung angkat, kemudian rendam di air dengan suhu normal Agar menjaga sayur tetap renyah Karena proses memasak akan tetap berlangsung jika tetap direndam di air panas Kemudian iris-iris bahan yang diperlukan Bahan yang diperlukan adalah bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat Setelah itu, tumis semua bahannya Kemudian dicampurkan garam, gula, lada, dan kaldu sapi Kemudian masukkan sayur ubinya Lalu tumis hingga matang Menumis sayurnya jangan terlalu lama ya Karena sebelumnya sudah direbus sebentar Setelah matang, angkat dan sajikan Gampang kan? Sekarang minyak sudah jadi nih guys Dan siap untuk dikonsumsi Bisa dimakan bersama lauk lainnya maupun nasi Tentunya khusus miang ini sehat banget jika dimakan dengan nasi ya guys Bentuknya mirip banget sama mie dan teksturnya renyah, gurih, dan pedas Gimana? Kalian tertarik membuatnya? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya